Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Reni, spesialis paru di RSUD Kardina Kota Tegal. Salam paru sehat. Saat ini, masyarakat Indonesia sedang diresahkan oleh adanya wabah virus corona. Virus yang menyebabkan infeksi saluran penafasan yang disebut sebagai COVID-19. Jangan panik, penyakit ini bisa dicegah dan disembuhkan. Gejala COVID-19 ditandai dengan adanya demam, batuk, pilek, serta nyeri tenggorokan. Bisa juga disertai dengan gejala nyeri kepala, nyeri otot, dan diare. Apabila berlanjut, maka seseorang akan merasakan sesak nampak. Penyebaran virus corona bisa ditularkan melalui droplet atau percikan dahak dari batuk ataupun bersih. Yang kedua, bisa ditularkan melalui kontak dengan person seperti berjabat tangan. Yang ketiga, ketika seseorang menyentuh permukaan atau benda yang terdapat virus corona. Dan ketika seseorang menyentuh mata, hidung, serta mulut. Cara kita menikapi penyebaran virus corona. Yang pertama adalah jangan panik. Yang kedua, pas pada apabila mengalami gejala, batuk, pilek, demam, segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang ketiga, terapkan pola hidup sehat dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker apabila Anda sedang sakit, makan, bergisi, dan minum yang teratur. Istirahat yang cukup serta hindari kebiasaan merokok ataupun minum alkohol yang bisa menurunkan daya imunitas tubuh. Yang terpenting adalah hindari kontak dengan penderita coronavirus atau COVID-19. Semoga masyarakat kota Tegal selalu sehat dan terbebas dari virus corona. Salam paru sehat. Terima kasih telah menonton!